Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Kooperasi Usaha Mikro dan Perdagangan menggelar operasi pasar murah. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat dapat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau. Demi mewujudkan harga pangan yang terjangkau di masyarakat, khususnya wilayah Kabupaten Banyuwangi, hingga kini pemerintah setempat menggelar operasi pasar murah. Kegiatan yang dilaksanakan di area pasar Rogo Jampi ini berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Dalam operasi pasar tersebut, harga beras dijual di angka 9 ribuan, sedangkan minyak goreng di angka 13 ribu. Harga tersebut lebih murah dari harga eceran tertinggi di pasaran. Dengan adanya bahan pokok murah, masyarakat dapat dengan mudah menjangkau harga bahan pokok di operasi pasar yang digelar di pasar Rogo Jampi selama 3 hari ini. Sementara itu, Minah, selaku pembeli pada operasi pasar kali ini, dirinya membeli beras dan minyak goreng karena ini adalah kebutuhan sehari-hari. Sebagai masyarakat, dirinya juga merasa terbantu dengan operasi pasar ini karena harganya cukup terjangkau dan dibawah dari harga umumnya. Senada dengan Minah, Zaki, demi menjaga kestabilan pangan, pemerintah hadir untuk menjaga daya beli di masyarakat. Dengan digelarnya operasi pasar ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau karena dibawah rata-rata. Bisa masyarakat ini bisa dienakan, soalnya kan bisa mengurangi kebutuhan yang lebih-lebih itu. Bisa meringankan lah di keluarga, di masyarakat. Ya, ini sebagai masyarakat harapannya untuk pemerintah apa? Kalau bisa ke depannya bisa dilanjutkan lagi. Dengan adanya operasi pasar di Rokujampi ini, Pak, apa tanggapan yang anjing-anjing? Kalau tanggapan saya itu ya positif aja ya. Bagus, kalau kata saya.